Intro Mitra TATV dengan berbagai catatan yang diperoleh DPRD Kabupaten Boya Lali mereka merekomendasikan berbagai hal terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Boya Lali salah satunya yakni upaya penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat agar pemerintah Kabupaten Boya Lali segera mengevaluasi ulang strategi program dan kegiatan yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan yang akhirnya ditemukan cara yang efektif pada laporannya, kinerja pendapatan daerah tahun 2017 yang sudah mulai membaik mendaknya terus dijaga agar ke depan dapat dipertahankan sehingga kinerjanya lebih baik lagi untuk itu kebijakan khususnya kebijakan pendapatan daerah tahun 2017 yang benar-benar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah agar bisa dilanjutkan ya masih dari Kabupaten Boya Lali LKPJ di DPRD Kabupaten Boya Lali tentunya apapun itu yang tadi juga sudah diserahkan baik catatan-catatan atas penyelenggaraan, laporan, keterangan pertanggung jawaban pemerintahan Kabupaten Boya Lali tentunya kami juga sampaikan, ucapkan terima kasih atas kerja keras dari tim DPRD Kabupaten Boya Lali tentunya dengan hasil yang sudah disampaikan tentunya ada catatan-catatan evaluasi dan tentunya harapan kita ini dapat menjadi bagian untuk langkah-langkah kita ke depan kita jadikan evaluasi ke depan untuk jauh lebih baik, lebih maju lagi ke depan artinya apapun yang kita laksanakan dengan catatan-catatan yang tersampaikan ini dapat menjadikan langkah-langkah evaluasi bagi kami untuk menjalankan pemerintahan Kabupaten Boya Lali Kan ini yang tadi kita sempat menyemak juga Pak catatan minus plusnya ada Pak tapi minusnya juga ada terutama di bidang pertanian Pak yang ada hubungannya dengan faktor cuaca dan lain sebagainya ini menurut Bapak nanti rencana ke depannya seperti apa Pak kalau berkaitan dengan kondisi cuaca dan sebagainya Pak ada gambaran rencana ke depannya Pak? untuk strateginya? ya tentunya apapun itu berkaitan dengan pertanian memang faktor cuaca kemudian juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tentunya ke depan dengan pola tanam yang baik dan pola tanam yang serentak artinya dapat dilaksanakan ini saya kira akan mampu untuk bagaimana menjaga pertanian di Kabupaten Boya Lali untuk tetap terjaga dan di samping itu tadi juga ada beberapa memang catatan-catatan ada plus minus yang disampaikan tentunya yang plus ini tentunya akan kita tingkatkan jauh lebih baik lagi ke depan yang minus ini tentunya kami akan cari solusi untuk langkah-langkah ke depan yang jauh lebih baik tentunya diantaranya tadi juga disampaikan catatan mengenai kemiskinan walaupun angka kemiskinan di Kabupaten Boya Lali berangsur terus menerus turun dari angka 12,39% menjadi 12,09% turun lagi menjadi 11,59% saya kira ini sudah merupakan satu langkah-langkah yang kami lakukan pertama Bupati Boya Lali tentunya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Boya Lali akan tetapi dengan catatan evaluasi yang ada ini tentunya kami juga akan segera lakukan evaluasi ke depan sehingga penurunan angka kemiskinan ini akan mampu mendapatkan satu langkah-langkah percepatan untuk kita turunkan saya kira itu terima kasih Pak Said untuk waktunya dan semoga sukses tentu saja Pak untuk Kabupaten Boya Lali demikian tadi adalah sedikit bincang kita dengan Wakil Bupati Boya Lali M. Said Hidayat M. Said Isdayat dan tetap menyatu di special event ya Mitra TA TV demikian kita sudah mengikuti bagaimana jalannya rapat paripurna yang diselenggarakan secara tertutup untuk rapat paripurna adalah pembacaan hasil pembahasan pansus laporan keterangan pertanggung jawaban LKBJ Bupati Boya Lali tahun 2017 dan penetapan keputusan DPRD Kabupaten Boya Lali tentang catatan strategis dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban LKBJ Bupati Boya Lali tahun 2017 dan agenda yang selanjutnya adalah dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa nah untuk rapat paripurna istimewa ini adalah terbuka secara umum diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Boya Lali dan ada unsur dari masyarakat nah dari hasil keputusan rapat paripurna istimewa ini adalah agendanya penyerahan hasil keputusan DPRD Kabupaten Boya Lali tentang catatan strategis dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban LKBJ Bupati Boya Lali tahun 2017 dan demikian juga ya berakhir pula kebersamaan kita di spesial event dan saya Antik Wijaya berserta segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sampai ketemu lagi di liputan spesial event yang akan datang tetap menyatu di TATV Berkarya Bersama sampai jumpa lagi TATV Berkarya Bersama TATV Berkarya Bersama